Hai olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya temen-temen saudara sebangsa dan sertana air Oke akan bikin apa ini saya akan bikin membuat kopi sadis racikan sadis di siang bolong seperti ini kita harus membuat susu yang sadis untuk mengalahkan teriknya matahari dan kita udah lama nggak mendapatkan aroma tanah yang disentuh oleh hujan kita rindu aroma itu tapi karena hujan juga belum turun di Jakarta dan sekitarnya jadi mau nggak mau kita harus meredakan suasana hati kita dengan sesuatu yang sadis apakah itu Hai kopi belis bercampur susu Hai kopi espresso blend Sumatera Bali dan satu lagi adalah Hai Javara cinnamon coconut sugar kita akan membuat racikan super sadis seperti apa racikannya kita akan bikin bersama yaitu kita Hai tonton aja sampai kelar ya langkah pertama adalah siapkan kopi espresso saya metodenya menggunakan Aeropest di Acema Fellow copy saya setting di 16 Kenapa 16 Kenapa 16 karena si espresso krim ini yang dari belis dia udah ngomong kopi pakai kolombian kopi dia kolombian kopi kolombian kopi dikawinkan dengan Sumatera Bali dari polomero blend si kita akan setting 16 gram 16 gram atau 15 gram ayo ayo dari 15 gram Hai 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 klub yang deket 15 gram sesuai janji 15 gram gilingan saya setting di dua setengah ya kita giling dulu kok jangan gilingannya sehalus ini nah ya langkah berikutnya adalah ini kayak ini ya tukang masak yang ibu siska itu fellow and then pepper filter taruh sini oke kita tuangkan dulu supaya gak tumpah sip lalu langkah berikutnya adalah air suhu berapa air suhunya kurangin dikit ya bikin 0 bikin mililiter air 92 derajat celcius kita tuang airnya 40 mililiter ya jangan sampai kelebihan pas bro kalau udah semakin sering bikin kopi kalian akan terbiasa dengan akurasi ketepatan dalam membuat dalam menuangkan kopi secara aduk aduk oke bluedark tebal ya kremanya cukup tebal oke sayang gelasnya misalnya agak yang tinggi and dikit kremanya setebal ini mantep ya nah langkah berikutnya adalah sisihkan dulu ini esensi esensi sadis adalah saya akan menuangkan belis kocok dulu belisnya dikit belis dingin taruh di kulkas sekitar 30 mililiter bayang sadis 30 mililiter belis 30 mililiter kebanyakan tuang dikit sayang ya 32 oke cuman beda berapa 3 mililiter dong ya it's okay lebih-lebih dikit keakurasian saya berkurang nah nah ini nextnya adalah lalu ya kita akan menuangkan susu saya menggunakan si full kremnya susu bendera ini karena stok di rumah adanya susu bendera jadi si susu diamondnya lagi habis susu bendera susu bendera ini gak usah ditaruh di kulkas tapi kalau udah dibuka dia taruh di kulkas kalau susu segar kayak diamond dari greenfield sama eh ya diamond dan greenfield atau cemori kita mesti naruhnya di kulkas setelah dibuka dan itu pun sekitar tiga hari udah mesti diminum ya susunya tetap kita milikin lagi susunya saya akan setting di karena nanti pakai gelas 230 ml gelas air jadi saya akan setting susunya di sekitar 100 aja lebih lebih handa 100 balikin ke 0 lagi lalu saya akan setting gulanya buka dulu susu memberikan rasa cinnamon ini supaya rasanya lebih dahsyat jadi tapi saya gak akan banyak-banyak saya cuma kasih sekitar 5 gram oke biar gak terlalu manis karena ini udah manis nah berikutnya tuangkan kopi oke tuangkan inilah cara yang paling dahsyat di siang untuk mengalahkan pekatnya matahari sore siang sih jam-jam berapa sih kan jam 3an ya oke diaduk gini dulu supaya gulanya sedikit bercampur lalu taruh ini diaduk seperti ini supaya semuanya ngeblend gak usah terlalu dahsyat cukup kita angka kebayang gak kalian rasanya ini kayak apa rasanya tuh enak banget rasanya seperti hidup di dua dunia agak lebay oke oke langkah berikutnya saya hadirkan gelas ajaib yang sudah saya isi es tiga batang lalu kita akan merasakan sensasi ini secara bersamaan dituang dituang ya dituang ya inilah cara paling menyenangkan untuk sore yang super panas mungkin mungkin sisa dikit yes nanti kita minum sejenak yes inilah racikan super dasyat seracikan sadis dari kopi-kopi ala-ala suka-suka yang layak kalian coba di rumah tapi ini belum saya cobain saya cobain dulu ya taruh sedotan kita cobain yuk sadis 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 gila gila kalau teman saya di kantor habiskan toang oke habiskan saja ini beneran kalian sampai garuk-garuk saya setting dulu buat foto di head satu yang dulu ya teman-teman malum kalau ada yang bertanya kenapa kalau bikin video kualitas gerakannya gak semulus orang-orang pada umumnya karena saya bukan terlalu gimana banget saya foto dulu ya saya bukan konten kreator yang gimana gimana banget yang mementingkan kualitas gerakan editing dan lain-lainnya tapi saya lebih mementingkan resultnya kayak gimana saya cobain lagi hmm diiringi suara azan dengan sedikit ada alkoholnya kayaknya agak sedikit rasa bersalah dan tubuh ini begitu kotor ya rasanya menikmati alkohol 70% enggak sih 17% 17% masih bisa dimaafkan maafkan ya Allah ya Allah oke buat teman-teman yang mau mencoba racikan sadis bisa diikuti cara-cara yang sudah saya sajikan 30ml si belis lalu susu bisa di setting 100-120 15 gram kopi metodenya bisa aeropress kalian bisa pakai metode lain yang penting outputnya jangan kopi cewek-cewek tapi outputnya adalah kopi espresso lalu gula sinamonnya sekitar 5 gram aja cukup dan es batu saya kasih 3 batang yang es batu batangan bukan cube kalau cube mungkin kalian butuh 4 cube aja cukup total gelas yang saya pakai adalah 230ml jadi kurang lebih seperti itu kombinasinya buat kalian yang ingin merasakannya rasanya sedikit berakok manis kopinya berasa susunya gurih manisnya gak gitu manis dan akhirnya kriat rasa yang gak bisa diungkapkan dengan kata kata hanya cukup satu kata sadis jadi buat kalian yang mau mencoba di rumah sekali lagi silahkan nextnya akan saya bikin kopi ala-ala suka-suka versi saya tapi gak tahu apaan nanti saya pikirkan mungkin juga akan review kopi ada beberapa kopi yang belum saya buka saya akan review dengan beberapa metode sampai ketemu di kopi kopi ala-ala berikutnya ciao selamat menikmati Terima kasih.